Terima kasih Dan simak video ini sampai habis Kuasa hukum dari keluarga Brigadir J Yakni Kamarudin Siman Juntak Dengan lantang menyebut akar masalah yang berujung meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin pun mengungkapkan adanya dugaan sumber permasalahan di kasus meninggalnya Brigadir J Ia yakin jika terdapat permasalahan yang cukup besar sebelum adanya pembunuhan terhadap Brigadir J Brigadir J disebut Kamarudin telah memberitahu borok besar Ferdis Sambo pada Putri Chandrawati Kamarudin juga menjelaskan kuat dugaan jika Brigadir J telah mempocorkan pada Putri Chandrawati tentang rahasia Ferdis Sambo Sudah menikah lagi dengan perempuan lain Pastinya hal itu telah menjadi titik awal akar permasalahan sehingga Brigadir J pun dihabisi Almarhum Brigadir J diduga informannya Ibu PC Makanya dia diancam dibunuh Kata Kamarudin di akun Youtube Uyakuya TV Ia juga mengatakan usai mengetahui informasi bahwa Ferdis Sambo menikah lagi Pertengkaran di antara Putri Chandrawati dan Ferdis Sambo pun terjadi pada 21 Juni 2022 di rumah mereka Putri Chandrawati mengancam Ferdis Sambo akan melaporkan bisnis mafia Sambo keatasannya Yakni judi, tata kelola narkoba atau sabu-sabu termasuk prostitusi Kata Kamarudin Pada 21 Juni tersebut pulalah Kata Kamarudin Kemudian Brigadir J diancam akan dibunuh Sebab berani membocorkan informasi tersebut ke Putri Chandrawati Sehingga Brigadir J menelpon kekasihnya Ferdis Sambo mencuntak untuk curhat Kepada kekasihnya Almarhum mengatakan ia akan dibunuh Sehingga meminta maaf dan berharap kekasihnya mencari pria lain Jadi Brigadir J sudah merasakan dia akan dibunuh sejak 21 Juni Karena ancaman itu sangat kencang dari Ferdis Sambo Kata Kamarudin Lalu kata Kamarudin Pada 1 Juni 2022 Putri Chandrawati memanggil adik Brigadir J yakni Reza Yang juga adalah anggota polisi Reza ini dikasih uang Rp 5 juta dan dompet merk Pedro Dan dikasih tas serta dijanjikan akan dimutasi dari Yanma Polri ke Polda Jambi Katanya Lalu keesokannya kata Kamarudin Putri Chandrawati bersama dengan beberapa pengawal Ajudan dan juga sopir serta asisten rumah tangganya pergi ke Magelang Kuna melihat dua anaknya yang bersekolah di Tarunan Nusantara Magelang Pada tanggal 6 Juli Ferdis Sambo datang ke Magelang Merayakan ulang tahun perkawinan ke-22 dengan Putri Chandrawati Pasca perayaan terjadi pertengkaran di kamar Para Ajudan tidak bisa berbuat apa-apa Ujarnya menurut Kamarudin Masalah pertengkaran yang terjadi tetap sama Yakni akibat ulah Ferdis Sambo yang menikah lagi Kemudian Putri Chandrawati pun mengancam akan melaporkan keatasannya mengenai bisnis mafia Sambo Karena pertengkaran itu Ferdis Sambo keesokannya yakni 7 Juli meninggalkan Putri Chandrawati di Magelang Justru Ferdis Sambo tidak bertanggung jawab meninggalkan istrinya di Magelang dan ia pulang ke Jakarta untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J Kata Kamarudin Tepat pada tanggal 7 Juli itulah kata Kamarudin Putri Chandrawati kemudian memanggil Ajudan dan sopir serta ART untuk berbicara empat mata bergantian di kamarnya Brigadir J mendapat bagian sekitar 15 menit berbicara empat mata dengan Putri Katanya lantas keesokan harinya kata Kamarudin pada 8 Juli mereka pun kembali ke Jakarta Dan di rumah dinas Ferdis Sambo di Durantika Pancoran kemudian Brigadir J dihabisi oleh Ferdis Sambo Jadi permasalahannya ada di Ferdis Sambo dengan Putri Chandrawati akibat adanya si cantik itu Soal si cantik itu saya konfirmasi ke Prabarai Skrin, Dirti Pidum maupun Dirti Pideksus Membenarkan bahwa mereka atau Ferdis Sambo dan si cantik telah menikah dan dinikahkan oleh rohaniawan Makanya saya bilang tangkap rohaniawan itu, kenapa menikahkan polisi perwira yang sudah menikah Kata Kamarudin Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya